Wanita itu mengagumkan Dari luar dia sama dengan Pola Tapi dari dalam berbeda Aku sangat mengaguminya juga menghormati Aku tidak lagi menganggap Pola sebagai musuh atau berkejahat Aku menganggapnya berbeda Dan sekarang Aku jadi cinta pada Pola Aku mohon kalian mempertimbangkannya Kita harus menghindari segala pertengkaran Pada akhirnya kita semua akan kalah Kalian akan kehilangan pekerjaan Dan kami akan kehilangan pabrik Hanya itu yang aku ingin katakan Terima kasih Kau sedang apa sayang? Tidak ada Apa kau mau duduk dan mengobrol sebentar denganku? Jangan ngobrol sekarang Nanti saja kalau aku mau Aku tidak ingin kembali lagi ke sini Justru sebaliknya Gema Dalam hal ini kau tidak boleh gagal Posisi kita harus dekat dengan musuh Karena musuh kita adalah wanita Aku akan menghancurkannya setelah aku melaporkan wanita itu ke polisi Tunggu, tunggu Kau jangan terbulu-buru Gema Kita tunggu uang Estefania Apa untungnya bagiku? Yang kau pentingkan hanya urusanmu Dan urusan Estefania tanpa memikirkan aku Banyak yang akan kau dapatkan Gema Kau dari dulu menyukai Carlos Daniel Tapi aku sudah menyerah Justru sebaliknya Carlos Daniel tidak tertarik pada wanita itu Karena dia mirip Paula Dan sekarang dia membencinya Saat ini adalah saat yang mudah untukmu untuk memenangkan dia Percayalah Gema Entahlah, aku tidak yakin Permisi Tuan Willy Ada apa Rocky? Kau boleh bicara Dia ada di pihak kita Aku rasa kita akan kalah Tuan Willy Kenapa? Karena Nyinyo Braco baru bicara pada teman-temanku Kelihatannya dia memberi mereka nasihat Dan meyakinkan mereka untuk melupakan kenaikan gaji kami Aku senang dia mau kembali Dan mengelola pabrik lagi, Fidelina Iya Anda sangat mempercayai dia, Nyonya Dia bisa memberi inspirasi Dia akan membereskan masalahnya Iya, itu benar Wajahnya seperti wanita intelek Gerak-geriknya dan ucapannya Membuat orang kagum, Nyonya Iya Karena itu aku ingin dia menetap di sini Meskipun sekarang dia harus pura-pura menjadi Paola Nyonya Anda tidak takut Estefania membuka rahasianya? Semoga saja dia tidak melakukannya Oh iya Saya akan mengantarkan teh yang diminta Nyonya Estefania Apa Anda mau keluar kota? Tidak, Fidelina Aku akan pergi dari rumah ini selamanya Kurang ajar Ternyata susah mengalahkan wanita itu Tapi kita tidak boleh menyerah dulu Bila dia sulit dikalahkan Kita akan semakin jahat Aku tahu cara mengatasi perempuan jahat itu Apa yang harus kita lakukan? Untuk sementara waktu Aku akan membujuk pekerja bodoh itu Untuk menghasut dan membuat keonaran di pabrik Kau tidak boleh memberi wanita itu kesempatan untuk kedua kalinya Mengertilah, Gemma Antara kau, Estefania, dan aku Bisa mengalahkannya Kalau kau terus seperti ini Kau bisa gila, Isabella Perasaanku di dalam penjara ini Seperti orang mati Sudahlah, jangan mengeluh terus kamu Kau memang gila Di sini kau anggap seperti hotel mewah Sudahlah, nikmati saja Kita pasti akan segera keluar dari sini Mungkin aku bisa Tapi kau Bersiaplah untuk tinggal selamanya di sini Mulutmu itu menyebalkan sekali Wah Ini kejutan, Isabella Ini kejutan Lihat siapa yang datang Makrina Apakah anda mau pergi, Nyonya? Itu benar, Fidelina Aku ingin pergi Aku ingin meninggalkan rumah ini sempatnya Tapi kenapa? Apa kau benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di rapat keluarga kemarin? Tidak Wanita itu Si penipu itu Dia telah menampar aku dan Gemma Memangnya apa yang kalian lakukan? Penghinanya di depan semua orang Tapi anda tidak perlu pergi dari rumah ini, Nyonya Estefania Dari dulu ini bukan rumahku, Fidelina Keluarga beracu selalu memandang rendah padaku Bagi mereka, aku hanya anak yatim piatu yang diangkat karena kasihan Aku punya hak untuk segalanya di sini, tapi mereka pura-pura lupa Jangan bicara seperti itu Aku bukan keluarga beracu Dan mereka tidak akan lupa Tapi, Fidelina Aku tidak berhutang apa-apa pada keluarga beracu Dan aku juga tidak peduli Jangan bicara seperti itu Tuhan akan menghukum anda Anda harus berterima kasih pada keluarga ini yang telah memberi anda segala galanya Bahkan tidak ada yang memaksanya, Nyonya Estefania Aku bukan hanya tidak berterima kasih Aku membenci mereka Dengar baik-baik Aku benci mereka Dan karena itu Aku akan pergi dan meninggalkan mereka untuk selamanya Maafkan aku Sudahlah, jangan khawatir Kau tidak perlu menggantinya Terima kasih Sudah lama sekali aku tidak melihatmu Karena kau selalu menghindariku Sebenarnya aku ingin bertemu denganmu lagi Tidak usah bergurau Aku tidak bergurau Aku sangat merindukanmu Aku selalu ingin bertemu denganmu Tapi selama ini aku sibuk dengan pekerjaan di kantor Sebenarnya Aku sudah tidak tahan lagi Kenapa kau menangis? Ada apa, Fidelina? Dia mau pergi, Nyonya Piedad Estefania mau pergi dari rumah ini Kalau dia pergi, saya akan mati Bagaimana, Liandro? Aku akan tinggal Kalau Anda yang mengelola pabrik Anda bisa mengandalkan aku Terima kasih, Liandro Aku yakin aku bisa mengandalkanmu Baiklah, aku harus kembali bekerja Permisi Harus saja mengetahui Kalau dia yang menyebar gosip pada para pekerja Itu tidak mungkin Beberapa pekerja yang memberitahuku sendiri Dan dua orang diberitahu langsung oleh dia Kata Willy, uang kita sekarang berlebihan Saya yakin Anda bisa membereskan semua masalah Bahkan Anda sangat memperhatikan hal-hal kecil Aku harap bisa membereskan hidupku Seperti membereskan masalah lain Dia sangat marah dan dia ingin pergi Dia memang selalu bicara seperti itu Kali ini dia sudah mengambil keputusan Barangnya sudah dikemas, Nyonya Dan dia mau kemana? Apalagi sebentar lagi dia akan punya bayi Tidak, dia hanya akan mengepak pakaian Untuk membuat kita takut Tidak, Nyonya, tidak Dia benar-benar mau pergi Dan dia juga mengatakan hal-hal yang mengerikan Kau tidak mencoba menghentikannya Apa yang saya bisa lakukan, Nyonya? Kau tahu Banyak yang harus kau lakukan Kau bisa membujuk anak itu untuk tidak pergi dari rumah ini Bicaralah padanya Tidak, Nyonya, tidak Tidak, Nyonya, tidak Saya tidak bisa mengatakannya Ini mustahil Lagipula dia akan membenci saya dan dendam pada saya Saya tidak bisa menghadapinya, Nyonya, tidak bisa Benar, bukan kau yang memberitahu Aku? Apa kau sudah gila? Aku sama sekali tidak bilang apa-apa Lalu bagaimana mereka bisa tahu? Sayang, polisi pasti tahu segalanya Mereka menyelidiki semuanya Kalau tidak, mereka pasti menebak Dasar kurang ajar Aku harus masuk penjara ini, padahal Aku kan sama sekali tidak berbuat apa-apa Isabel Rokas Kau bebas sekarang Apa maksudmu, Anjidah? Kau sudah dengar, Sabela Kau bebas dan boleh pergi Bagaimana dengan aku? Aku harus tetap di sini Aku hanya diminta untuk membebaskan Isabel Rokas Mereka tidak menyebutkan nama adikku Tidak, hanya kau Anda bisa memperbaiki hidup Anda, kenapa tidak? Tidak, Veronica Hidupku tidak bisa diperbaiki Aku hanya mengikuti perintah takdir Yang memberiku petunjuk Jangan pesimis, Nyonya Aku terpaksa harus pesimis Tapi Tuan Carlos Daniel Ya itu, bukan untuk diriku Tapi dia... Jangan memaksa Veronica Wanita yang akan menjadi istri Carlos Daniel Di masa depan Adalah dirimu Tapi Nyonya Mekailah dia Kalau semua masalah sudah berakhir Carlos Daniel pasti Dia pasti akan melamarmu Mekailah dia Aku rasa Tuan Carlos Daniel Tidak mungkin melamarku Itu pasti Veronica Kelihatannya dia hanya mencintai Anda Kenapa kau berpendapat begitu? Sudah pasti Aku mengamatinya Dan aku yakin sekali Itu tidak benar, Veronica Meskipun benar Aku tidak mungkin menikahinya Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak Kau mau mengobrol dengan aku Tidak Tidak Aku tidak suka melihatmu sedih Aku ingin bertemu dengan Nenek Sabela Dan kakek Moharas Kenapa kau tidak mengajak papamu pergi ke rumah mereka Papa tidak mau Papa tidak mau Masuk Permisi Nyonya Masuk Cacita Masuklah Aku ingin bicara tentang Carlitos Ada apa lagi dengan anak itu? Dia Dia sangat sedih Dia tidak mau bicara pada siapapun Dan dia selalu menangis Ya, itu benar Aku sudah coba bicara padanya Tapi Dia tidak mau mendengarnya Dia hanya membicarakan Isabela Dan juga Moharas Tapi Nyonya tahu Apa yang dia katakan Katanya masakan Nenek Sabela Lebih enak Daripada masakan di rumah ini Kita harus memberitahu Paola Hanya dia yang tahu Cara mengatasi Carlitos Isabela Moharas Akhirnya mereka Membebaskan aku Tidak Aku harus bertahan Aku harus kuat Aku tak boleh mengatakan yang sebenarnya Tapi Kalau dia sampai pergi Ya Tuhan Berilah aku kekuatan Agar aku bisa menghadapinya Ada apa sayang? Perempuan itu Perempuan penipu itu Apa yang dia lakukan? Perempuan itu terlalu berbahaya Memangnya kenapa? Perempuan penipu itu seharian Membunjuk para pekerja Untuk tidak membuat pesalah Aku tidak tahu dia punya rencana Apa lagi di rumah ini Willy Sebaiknya memang tidak ada Aku akan bawa kopornya ke mobil Dan kita langsung pergi Sisanya kita suruh orang lain Kami mau pergi Lalita Apa nyonya souvenir juga ikut Tuhan? Iya Lalita Kami sudah muak dengan sumber kotoran di rumah ini Aku langsung dibebaskan Aku katakan tentang kau Tapi mereka tidak mau dengar Mereka tidak akan membebaskan Zenobia Begitu saja, Moharas Masalahnya dia meminta uang, Sabela Kenapa dia harus berbuat bodoh seperti itu? Andaikan kita bisa berbuat sesuatu untuk dia Mereka bilang situasinya tidak menguntungkan Aku juga tidak enak meninggalkan dia Aku merasa tidak tenang datang ke sini Apakah dia merasa sedih? Sebenarnya tidak Kau tahu kan betapa gilanya dia Mereka juga telah menangkap Makrina Karena dia telah bekerja sama dengan Zenobia Kalau Makrina tahu Zenobia yang mengadu Ya pasti akan marah Moharas Apa keluarga Guru Mete bisa membantu Zenobia keluar dari penjara? Ini kopor yang terakhir? Iya Ada barang lainnya? Beberapa, tapi aku tidak memerukahnya sekarang Apa itu penting? Sama sekali tidak, sayang Baiklah, kalau begitu kita berangkat Terima kasih telah menonton! Fidelina, kau di dalam? Ya, Lalita Ada apa? Nyonya Estefania telah pergi, Fidelina Dia pergi? Iya, baru saja dengan Tuan Willy Nyonya Estefania yang malang Malang? Kenapa? Dia akan pergi dengan suaminya Itu yang kau sebut suami Yang telah membuat dia menderita Itu benar, kita semua tahu betapa jahatnya pria itu Tentu Sekarang tak ada yang menguntungkan lagi baginya di rumah ini Aku yakin, Fidelina Dia hanya ingin mengambil uang nyonya Estefania Dan akan menghamburkannya Ya Tuhan Tuhan Semua orang di rumah ini pasti akan marah kalau sampai tahu Anak-anak pasti sedang bermain Mungkin Lizette Tapi Carlitos sekarang pasti sendirian yang sedang bersedih Aku akan menemuinya setelah menaruh berkas ini di kamar Aku mau bicara pada Nenek Terima kasih telah menonton! Silahkan duduk dulu Bagaimana dia? Beberapa dokter spesialis sudah memeriksanya Dan kami juga sudah melakukan berbagai tes Dan kami mengambil kesimpulan yang sama Apa kesimpulannya? Ternyata kondisinya sangat serius Selamat malam Apa saya mau siapkan air mandinya? Jangan sekarang Lalita Terima kasih Apa sudah dengar berita terbaru nyonya? Berita terbaru itu ialah Nyonya Estefania dan Tuhan Willy meninggalkan rumah ini untuk selamanya Mereka pergi Membawa koper dan semuanya Nenek-Nenek sudah tahu Mereka tidak bilang siapa-siapa Tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Willy Apa Lalita? Katanya mereka sudah muak dengan semua kotoran yang ada di rumah ini Terima kasih